Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar melakukan safari politik ke Jawa Timur, salah satunya ke Kaupaten Madiun. Dalam safarinya kali ini, Gus Muhaimin bertemu dengan ratusan kiai kampung dari berbagai desa. Saat tiba di Madiun, ratusan kiai kampung dari pelosok desa-desa mendeklarasikan dukungan kepada Muhaimin Iskandar untuk maju mencalonkan diri sebagai calon presiden RI tahun 2024. Menyatakan, satu, siap mendukung Gus Muhaimin Iskandar maju sebagai calon presiden Republik Indonesia tahun 2024. tahun 2024 sampai 2029. Menanggapi banyaknya dukungan dari kalangan kiai kampung di Kaupaten Madiun, Muhaimin Iskandar mengaku percaya diri menjadikan kekuatan dukungan dari para kiai ini tidak hanya sekedar deklarasi semata, melainkan doa yang mampu membuahkan energi positif. Dirinya juga tidak mempermasalahkan jika nantinya pada Pilpres 2024 bakal mundur. Terima kasih telah menonton! Saya sangat terharu dan merasa percaya diri karena para kiai di Kabupaten Madiun Bompak 21. Dan insya Allah ini menjadi energi buat persiapan kita di 2024. Kemudian bila nanti semisal diundur, bagaimana? Tidak ada masalah, tapi persiapannya lebih banyak. Gitu ya? Terima kasih. Kita percaya, Gus Imin nanti kita antar untuk jadi Presiden 2024. Berkalung sosok Gus Muhaimin saya yakin, beliau insya Allah mampu akan mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi. Sementara itu dalam safarinya ke Jawa Timur bagian Barat, Muhaimin Iskandar pun juga mendapatkan dukungan dari sejumlah elemen masyarakat, mulai dari kalangan pemuda, sediman, dan tokoh agama.